Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sekian lama tidak menginjak di Radion Sri Badari sekarang saya bisa melihat banyak yang berubah terutama kondisi lapangannya terus ini tempat ruang ganti sama tribun banyak berubah disini mudah-mudahan berkah buat persisulologi 3.1 ya memori-memori yang tak terlupakan yaitu ketiga tahun 96 waktu itu saya masih main di Pelita Jaya lawan Arsetus Solo di 98 sudah pengalaman yang tak terlupakan disitu setelah sekian lama baru sekarang nginjak lagi stadion yang baru mudah-mudahan berkah buat persisulologi malamannya sih panjang ya bisa kembali kesini pertama dulu saat ada Arseto dengan kakak dan ayah saya masih nonton disana di sebelah timur itu nonton masih nonton senior-senior kita termasuk Kosedi cuman waktu Kosedi saya belum belum sempat nonton ya terus beliau pindah akhirnya terus ke Arseto yang berikutnya saya udah masuk di dekat Arseto saya jadi anak gawang anak gawang di sebelah timur karena apa sebelah timur karena karena ada yang jual sate ya nah disitu jual sate kiri ayah saya nonton kadang kalau pas ngemain dilemparin sate karena dari sore kita harus udah stay disana di Kadipolo terus berangkat disini terus yang terakhir ya waktu eh yang kedua pelita ya sama head coach main di pelita waktu itu lawan Arseto kalau yang terakhir ya inget disitu tuh saya ikut persis waktu itu disini main persis di visi utama sampai bertahan itu jadi itu cerita saya bisa kembali kesini Alhamdulillah sekarang di jajaran kepelatihan sama head coach nah itu yang saya alami di kota tercinta ini gitu ya sekarang kan karena juga kita stadion buat ya dunia ya dari dari apa ini dalamnya tribunnya yang di tempat gantinya terus kursinya walaupun masih ada yang Messi legend itu ya dan ini juga legend semua yang pasti rumput ya rumput sudah sudah beda sekali ini sudah bagus kelas ya ini kan stadion kebanggaan kita ya orang solo ya mudah-mudahan dengan ada disini target yang ke depan tersapai mudah-mudahan itu dan support doa dari semua seluruh warga solo kawal dari rumah itu yang harus kita jaga ya dulu memang persis waktu 2011 2012 kita pernah latihan disini waktu itu kita punya mes juga di museum kursi ini jadi ini sangat-sangat berbeda ya dibandingkan dengan beberapa tahun yang kemarin sekarang jauh lebih bagus dan rumputnya juga bagus stadionya juga oke bersih juga beda sama yang tahun 2011-2012 mungkin dari perubahan signifikasi saya rasa nggak begitu perubahan terlalu banyak dari tribunnya juga masih sama mungkin cuma rumput sama central bandnya aja mungkin itu ada berubah mungkin lebih bagus daripada yang sebelumnya ya saya berharap dengan kembalinya persis latihan disini dari saya rasa saya berharap menjadi motivasi buat teman-teman persis buat menambah semangat latihan lagi karena memang jaraknya juga nggak begitu jauh dengan mes jadi saya rasa itu memang suatu hal yang positif buat pemain-pemain tersendir untuk latihan disini pemirsa kita saksikan persisolo youtube disitu ada THR tempat dangdutan dulu pemain-pemain habis dangdutan dikejar bencong disitu lari kesana ya rasanya berubah tetapi seperti lama baru tapi aura masih seperti lama lapangan ini tempat saya pertama kali ikut persis jadi saya seleksi pertama kali disini ya dulu saya berjuang disini untuk masuk ke persisolo seperti itu jadi kenangannya banyak sekali itu tahun 2006 jadi letaknya saya ini sangat istimewa saya pikir letaknya di tengah kota ada dekat jalan raya dekat kereta api ini yang unik di stadion ini dan di depan tempat nongkrong pemuda-pemuda solo jadi kita juga seperti seperti di luar negeri kalau saya kembali ke sini harapan saya untuk ke depan bisa bisa memudahkan tim persisolo ini semoga ke depan boleh ada penonton enak kalau ada penonton nanti pemain mungkin lebih semangat lagi pengalaman di seluruh hari itu dulu pertandingan piala menpora dan putus Tommy nonton akhirnya dipanggil buat ke pokor di sana tuh Liga Kompas akhirnya terpilih sekitar 30 main buat kesuadi ya untuk ke depannya semoga persis di Liga 2 bisa bisa jadi juara semoga bisa ke Liga 1 kesan-kesan dulu pertama saya disini tahun 83 serasa lapangan ini udah paling besar tahun 85 saya keluar dari sini sekarang saya baru kembali lagi ya mungkin kalau melihat stadion-stadion megah besar gitu ya melihat ini ya jadi kecil tapi kalau saya lihat dari strukturnya ini gak berubah jadi begitu saya masuk ke sini ya teringat masa lalu mungkin di dalamnya aja yang kamar-kamarnya yang berbeda tapi kalau yang lain ini sama semua ya teringatlah penonton di sana seperti apa di sana seperti apa nah dulu kami main itu di sana itu ada Taman Ria kalau gak salah THR setiap sore malam itu musik plus plus beatle jadi kita main bola diiringin musik jadi memang dulu juga apa namanya penonton itu tertib jadi saya lihat perbedaannya jauh mereka nyaman nonton bola anak kecil orang tua ibu-ibu adik nonton gak merasa terancam ya memang apapun harus punya target harapan saya dengan latihan di sini harapan membawa berkah untuk persis ini ke Liga 1 kemarin saya ke sini saya lihat waduh saya teringat saya duduk di sini ya di sana saya jatuh bangun gawang sana yang kemasukan saya masih teringatlah selamat menikmati Terima kasih telah menonton!